Selamat pagi dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini KPK menangkap Bupati Banggai Laut Sulawesi Tengah, Weni Bukamo. Bupati Banggai Laut, Weni Bukamo dan sejumlah orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK pada kamis siang dibawa menggunakan kapal cepat milik Polairut dan tiba di Pelabuhan Rakyat Lubuk di Kabupaten Banggai pada Jumat ini hari. Mereka langsung ditempatkan di Mapores Banggai untuk menjalani pemeriksaan sebelum diterbangkan ke Jakarta pada siang nanti. Weni Bukamo diketahui maju kembali sebagai calon Bupati dalam Pilkada Banggai Laut 2020. Weni diusung oleh PD Perjuangan berpasangan dengan Ridayah Laut Dengkoe dan operasi tangkap tangan KPK terhadap petahana Bupati Banggai Laut Weni Bukamo merupakan penangkapan ketiga oleh KPK dalam beberapa waktu belakangan ini. OTT atau operasi tangkap tangan terhadap Bupati Banggai Laut Weni Bukamo terjadi pada kamis siang. Selain penyelenggara negara, dalam OTT ini KPK juga menangkap pihak swasta seperti yang kami kutip dari laman maupun harian Kompas. Wakil Ketua Nurul Gufron membenarkan, Wakil Ketua KPK maksud kami Nurul Gufron membenarkan penangkapan Weni Bukamo. Namun demikian KPK belum memberikan pernyataan penuh dan detail baik mengenai penangkapan maupun perkara yang menyeret Weni Bukamo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.